Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel CJJFX Channel yang membuat analisa Untuk PGPJBY Sebelum anda teruskan macam biasa guys Jangan lupa like dan subscribe Kita punya channel guys Jadi hari ini saya ingin mengajar anda 3 perkara yang anda perlu tahu Tentang FIBO FIBO NACI adalah 1 tool guys Satu tool yang digunakan oleh para trader Untuk melihat Untuk mengira biasanya Mengira price retrace guys Kebiasaannya harga bergerak Dia sebelum dia nak turun Dia kena retrace naik ke atas dulu Dan sebelum dia nak naik Biasanya dia akan retrace ke bawah dahulu Itulah Jadi kita gunakan FIBO ini Untuk kita mengukur tahap Retracement guys Untuk kita tahap Ikut tahap retracement Dalam FIBO CJJ Sebenarnya saya menggunakan Standard FIBO guys Standard FIBO Cuma yang saya Yang anda tengok FIBO saya ni Tak ada yang special Yang berbeza mungkin hanyalah Level-level tu Level-level tu tetap sama Yang beza dia saya tukar nama sahaja Okey Jadi Kalau kita tengok Sebelum kita Kita pergi lebih jauh lagi Kita tengok dulu Tengok eh Setting eh Kalau tak cahaya Ini setting dia Setting ni adalah FIBO standard guys FIBO standard Ini Saya tukar nama di sebelah sini Jadi sharp entry lah CJJF flex zone lah 50% lah 51 lah Ha Tepi besa-besa lah Go lah EOC lah Ha ini hanya nama sahaja guys Ini hanya nama sahaja Ha Saya tukar Okey baik Perkara pertama yang anda Perlu faham tentang FIBO Sebelum anda nak menarik Sesuatu FIBO Anda kena ada Setup dahulu Dia tak boleh lah Bagi saya eh Ini cara saya eh Maksudnya Sebelum Sebelum saya nak menarik Sesuatu FIBO itu Saya kena tengok Setup dulu Sebagai contoh sekarang Yang anda lihat Di cat ni sekarang Adalah FIBO untuk sel Kenapa FIBO untuk sel Disebabkan oleh Saya melihat Di sini Di area sini Ya Lalu kita tengok Di sini Terwujudnya Satu support Kemudian Support itu Telah dipecahkan oleh Candle ini Ha Candle ini Telah memecahkan support itu Ha Apabila wujud Support yang breakout Support terdekat yang breakout Barulah Saya Tarik Sesuatu FIBO itu Jadi Saya akan letak Apa Level kosong Pada shadow yang paling tinggi Sekali Dan Level 100 Di CS yang breakout Support tadi Di sini kan ada support kan Support Support terpecah Di breakout Oleh dia ni Saya letak pada CS Close Di mana dia close Di situ saya letak Level 100 Itu perkara pertama Kena ada setup Baru boleh kita Tarik Sesuatu FIBO Itu Ok Berkara kedua Yang anda perlu Faham Tentang FIBO Adalah Kita punya level Kenapa ada level 100 Kenapa ada level 4 Jika Apakah level-level ini Ok Level-level ini Ini adalah Level-level Yang dijangkakan Dia akan membuat Retracement Syaf entry CJJFX zone 50 61% Ini adalah Level-level Kebiasaannya Untuk Saya entry Dekat area-area sini Bila saya Saya akan cari Di mana ada CS yang buat Engulfing Contohnya Di area sini Kita ada Engulfing Dekat sini Jadi Di sini Saya tandakan Zon sebagai Zone Dan saya akan Entry Di Di sini Ok guys Ok Itu adalah Level-level Retrace Untuk kita entry Level kosong Ini biasa Digunakan Sebagai Level SL Ataupun Kita boleh Letak lagi SL Atas sedikit Daripada dia Secara manual Ok Tapi biasanya Level kosong Ini adalah Petanda Untuk Level SL Saya Di mana Sekiranya Price Contohnya Kita sell Dan price Naik Melebihi Level kosong Ini Maka Secara Automatis Fibo Yang kita Tarik Tadi Telah Pun Batal Tidak Boleh Digunakan Lagi Maksudnya Kita Kena Cari Kita Tarik Semula Fibo Itu Tak boleh Ok Di sini Adalah Level-level Untuk Retrace Ini adalah Level-level TP Biasanya Trader-trader Gunakan Ini TP 1 Ini 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 Level 161 Ini 261 Ini 423 In level Ketiga-tiga level Ini Kita Namakan Dia Nama Level Extension Guys Di mana Setelah Dia retrace Dia akan Gerak Lebih Jauh Lagi Iaitu Dia Extend Extend Gerak Extend Lebih Jauh Lebih Jauh Kalau Dia retrace Bawah Dia Gerak Naik Ke atas Untuk Extend Lebih Jauh Lagi Guys Itu adalah Level-level Level 423 Biasanya adalah Level Yang saya Namakan Sebagai EOC Iaitu End of Cycle Maksudnya Sekarang Kita tarik Fibrocell Apabila Harga Mencecah 423 Menunjukkan Bahawa Cycle Cell Telah Pun Habis Dan Kita Boleh Berjaga-jaga Untuk Buy Pula Mungkin Kita boleh Buy Untuk Buy Kita Kena Macam Biasa Step Dia tetap Sama Kita Kena Ada Setup Dahulu Tak Boleh Nak Letak PO Terus Dekat Level 423 Terus Tak Boleh Kita Kena Ada Setup Barulah Kita Boleh Tarik Fibro Dan Entry Maksudnya Setelah Dia Sampai Dekat Sini Fibro Tadi Sudah Pun Habis Tidak Boleh Dipakai Lagi Kita Kena Cari Tarik Dan Guna Fibro Yang Lain Itu Perkara Kedua Tentang Fibro Yang Anda Perlu Tahu Perkara Ketiga Tentang Fibro Apa dia Saya pun Tak tahu Saya rasa Yang penting Dalam Fibro Ini Dia ada Dua Saja Yang saya Nampak Sekarang Saya tak Ada idea Lagi Untuk Cakap Tentang Yang ketiga Ini Yang saya Nampak Biasalah Saya Buat Rekaman Ni Secara Spontan Jadi Itu Yang anda Perlu Tahu Tentang Fibro Jadi Kita Recap Semula Yang pertama Sebelum Kita nak Tarik Fibro Kita Kena Ada Setup Sama Ada Setup Pipe Ataupun Setup Sell Setup Sell Berlaku Apabila Ada Support Terdekat Yang Breakout Manakala Support Buy Pula Berlaku Wujud Apabila Ada Resistance Terdekat Yang Breakout Yang kedua Perkara kedua Yang anda Perlu tahu Level Yang ada Dalam Fibro Ini Maksudnya Kalau Tempat Entry Adalah Tempat Kita Nak Di Retrace Level Retrace Isi Itu Tempat Terbaik Untuk Entry Dan Yang 161 261 423 Itu adalah Level Extension Yang ketiga Yang ketiga Level Kosong Kalau Price Menyentuh Saja Sentuh Kalau Sentuh Saja Level Kosong Secara Otomatik Fibro Kita Telah Batal Dan Kita Tarik Semula Sama Juga Dengan Level 423 Iaitu Tempat Ending Cycle Kalau Price Sentuh Kat Situ Maka Fibro Itu Tak Boleh Digunakan Lagi Itu Syarat Apabila Kita Menggunakan Fibro Guys Alhamdulillah Tadi Kita Dah Bagi Analisis Pada Sebelah Pagi Alhamdulillah Siapa Yang Sell Kat Sini Tadi Kita Bagi Tadi Alhamdulillah Price Telah Punturun Dengan Pantas Berdesup Dapatlah 35 Pip Alhamdulillah Syukur Guys Jadi Jangan Lupa Follow Kita Channel Jangan Lupa Subscribe Bagi Tau Rakan Rakan Yang Lain Sehingga Berjumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh